Pria paruh baya bernama Ali Susanto berusia 53 tahun tiba-tiba hilang tenggelam di aliran sungai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin Pagi. Korban diketahui tenggelam saat mencari barang bekas di sungai dekat rumahnya. Diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang saat debit air mendadak banyak dan meluap dengan arus yang cukup deras. Korban yang saat itu pakai ban pelampung tiba-tiba terbalik lalu terseret arus. Sementara itu petugas gabungan BPBD, Kabupaten Bekasi bersama tim SAR yang datang ke lokasi langsung mencari korban. Tapi karena banyaknya tumpukan sampah dan derasnya arus sungai, menyulitkan petugas di lapangan. Jam 10 pagi, dua orang nih, anak dengan bapak, dia sudah mencari tumpukan sampah di bawah tempatan kali ini. Nah, ketika anaknya naik, karena memang arus itu deras, anaknya ingat bapaknya masih di bawah. Dan ketika anaknya melihat, bapaknya sudah tidak ada, hanya pelampungnya saja bentuk ban karet yang kesisa. Dan akhirnya sih anak melampung kepada warga tempat dan petugas yang sudah ada di lokasi. Sekitar 20 petugas gabungan diterjunkan untuk mencari korban. Selain pakai perahu karet, petugas juga melakukan penyisiran di bibir sungai. Amarullah Badar TV, Bekasi